Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Kurniadi, di channel tutorial and peace. Kali ini kita akan membahas tentang cara mendesain distro dengan modal yang sedikit, tetapi hasilnya memuaskan. Di sini kita sedang berada di salah satu distro yang berada di kota sangat penuh, yaitu distro. Untuk sementara distro-nya masih belum ada merek, belum ada nama, jadi kita langsung saja dengan pemiliknya, yaitu di sini ada Abang Dede. Jadi kita akan bahas distro ini, kalian bisa lihat di sini desainnya memuaskan, tetapi modalnya sedikit, tetapi hasilnya memuaskan. Oke, langsung saja kita bahas, tidak panjang-panjang, langsung saja kita bahas detail dari ruangan distro ini, berapa habisnya. Jadi kita langsung saja kita bahas. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat desain distro dengan harga yang minim. Dengan modal yang minim, kita bisa mendesain distro dengan semewah seperti yang kalian lihat seperti ini. Jadi kita akan membahas detail dari ruangan distro ini yang kita beli. Dengan harga yang minim, dengan harga yang sekian, kita bisa membuat distro ini tampil beda, sederhana, tapi mewah. Harga sederhananya, kita bisa... Pertama yang harus kita gunakan di sini adalah besi rail. Kalian bisa lihat. Ini adalah besi rail. Besi rail ini paling... Itu kita butuh sekitar 8 batang. Perkisaran harganya 1 batang sekitar Rp20.000. Kalian bisa hitung. 8 batang, kalian bisa lihat di sini. Totalnya 8 batang dikali Rp20.000. Totalnya berapa? Kalian bisa lihat di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan ini. Jadi saya lupa namanya yang jelas. Ini adalah bisa digunakan untuk di sini. Di rail dan besi kotak ini. Kalian bisa lihat. Nanti akan saya tampilkan di video bagaimana contohnya. Oke, ini harganya sekitar Rp4.000. Rp4.000. Jadi kita menggunakan di sini sekitar Rp1.000. Rp2.000. Rp3.000. Rp4.000. Rp6.000. Kita membutuhkan 6 buah. Kita membutuhkan 6 buah. Dikali Rp4.000. Jadi totalnya kalian bisa lihat di sini. Oke, setelah itu kita menggunakan... Ya, ini adalah besi 7 maksudnya. Oke, di sini kita menggunakan besi 7 ini. Untuk kita gunakan di sini. Kalian bisa lihat seperti ini. Kalian bisa memasangnya seperti itu. Cukuplah simpel pemasangannya dan juga praktis untuk bongkar pasang. Jadi kita akan membahas harganya berapa. Ini adalah sekitar harganya Rp2.000. Maksud saya Rp12.000. Jadi kita menggunakan Rp1.000. Rp2.000. Rp3.000. Rp4.000. Rp5.000. Rp6.000. Rp7.000. Rp8.000. Kita membutuhkan 8 buah besi ini. Kalian bisa lihat totalnya di sini. 8 dikali Rp12.000. Totalnya ada di bawah sini. Oke, yang ketiga. Kita membutuhkan ini. Ini fungsinya adalah untuk menyambungkan antara besi panjang ini. Ini kita gunakan besi stainless. Ini juga stainless. Dari besi rel kita sambung ke sini. Jadi kita akan menggunakan besi bulat ini sebagai tempat memasang hangar. Oke. Ini harganya sekitar berapa ya? Rp13.000. Kalau tidak salah ini kemarin adalah sekitar Rp13.000. Jadi kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga kita butuh 8 buah. 8 buah dikali Rp13.000. Jadi kalian bisa lihat totalnya di bawah sini. Berapa. Setelah ini kita menggunakan besi ini. Ya, kalian pasti tahu ini besi ini adalah tempat menaruh kaca. Kita menggunakan ini. Kita harus membeli kaca. Nanti kita akan bahas kacanya. Kita akan membahas ini dulu. Di sini. Kita bahas yang di sini. Ini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hanya membutuhkan 6 buah. Hanya butuhkan 6 buah. Tetapi harganya juga murah. Ini sekitar Rp12.000. Sama dengan besi ini tadi. Ini kita butuh Rp12.000. Kita butuh 6. Kalian bisa lihat di sini totalnya. 6 dikali Rp12.000 totalnya adalah sekian. Oke. Oke, langsung saja kita bahas yang selanjutnya adalah besi ini. Besi stainless, besi panjang. Ini kita beli dengan harga Rp200.000. Kita butuh 3 ya. Kita butuh 3. 1, 2, 3. Ini ada sambungannya di sini. Kalian bisa lihat. Kita hanya butuh 3. Kalian bisa kalikan. Ini kita butuh 3. Jadi 3 dikali Rp200.000. Jadi totalnya sekian. Oke. Kalian bisa lihat untuk sementara. Kalau hasilnya berapa. Jumlahnya. Terus yang terakhir kita bahas tentang si kotak ini. Ini kita menggunakan yang stainless. Itu harganya Rp250.000. Kita hanya butuh 2 buah. Rp250.000. Butuh 2 buah. Hanya sekitar Rp500.000. Jadi kalian bisa lihat. Ruangan distro ini sudah cukup mewah. Dengan aksesoris yang sekian. Kita bisa hitung. Mulai dari besi rel. Ini. Terus ini. Ini sudah 3. Terus ini 4. Ini 5. Dan ini juga 6. Ini 6. Dan yang satu lagi itu adalah kaca. Kaca itu tergantung di tempat. Tempat kalian berbelanja di mana. Biasanya kalau kaca itu ada yang murah. Ada yang mahal. Tetapi saya disini menggunakan kaca tebal 5 mili. Kita butuh 3. 1, 2, 3. Jadi kalian bisa lihat totalnya disini berapa. Harganya 1 ini Rp35.000. Jadi kita kalikan 3. Jadi totalnya di bawah sini. Kalian bisa lihat hasilnya. Seperti ini yang kita lihat disini. Dengan harga yang minim. Tetapi ruangan distro kita mewah. Seperti yang kalian lihat. Seperti ini. Oke. Yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini. Dan aktifkan notifikasi. Untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini. Oke. Jangan lupa untuk klik tombol like. Oke. Sampai disini dulu. Detail yang kita bahas. Tentang distro kita disini. Dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Dengan modal yang sedikit. Kita bisa mendesain distro kita. Seperti ini. Oke. Ini adalah yang kita bahas adalah. Desain dari kiri kanannya. Kalau yang tengah. Itu lain lagi cerita. Oke. Dari yang di kiri dan kanan saya saja. Sudah mewah. Apalagi kalau kalian tambah. Dengan yang. Aksesoris yang tengah. Kalian bisa hitung. Ini tidak seberapa harganya. Yang jelas. Untuk desain kiri dan kanan. Itu sudah mewah. Dengan harga yang. Sekian tadi. Itu sudah mewah. Oke. Sampai disini dulu. Dan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jikidaw. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.